Ya, polisi berhasil menangkap Woro alias Toro tersangka pemasok senjata api yang digunakan para pelaku teror bom Tamrin. Sementara itu calon istri Woro mengaku tidak menyangka jika calon suaminya menjadi buruan polisi pasca ledakan bom di jalan Tamrin, Jakarta beberapa waktu lalu. Polisi menangkap Woro tersangka pemasok senjata api yang digunakan para pelaku teror bom Tamrin. Penangkapan berawal dari informasi dari para pelaku. Woro ditangkap saat turun dari angkutan umum di sekitar kediamannya di Pedukuhan, Kalen Pandan, Desa Pamulihan, Larangan, Berbes, Jawa Tengah. Selain menangkap Woro, polisi menyita sebilah senjata tajam dan microchip. Sebelum ditangkap, Woro beberapa kali terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor dan sempat ditahan di LP Tangerang Banten. Di Tengah Rai saat itulah, Woro berkenalan dengan para pelaku teror Tamrin dan memasok senjata api. Kedalam ternyata ada upaya-upaya doktrinisasi, sehingga rekan-rekan kita yang murni awalnya terjadi dalam sebuah hukum pidana kasus pencurian, kemudian bisa terbuai mengikuti daripada doktrinya tersebut dan akhirnya menjadi salah satu kerekanan para pelaku teror. Sementara itu, Armawati, calon istri Woro alias Toro mengaku tidak mengetahui jika calon suaminya menjadi buronan polisi pasca ledakan bom di Jalan Tamrin, Jakarta. Saat ditangkap, ia dan Woro sedang berbelanja di pasar larangan Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Dirinya kaget saat Woro ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek larangan Berbes. Armawati waktu kenal, tahu nggak bahwa itu lagi di cari polisi? Nggak tahu. Dia ngakunya siapa? Woro, Woro. Kerjanya apa gitu? Kerjanya kata dia mulung. Hmm? Mulung, kalau malam, kalau siang dia bilang Mbak Muna. Mantan? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak cerita? Nggak, setahu saya, dia kan ceritanya ke saya cuma tabrak lari, terus dia katanya kabur, udah gitu ketangkep di hukum bulan. Nggak kenalnya atau gimana? Dari Facebook. Nah, betul. Armawati mengenal Woro pada Juni 2015 lalu melalui media sosial Facebook. Kepadanya, Woro mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan pemulung di Jakarta. Selain itu, Woro juga mengaku bahwa ia pernah masuk penjara akibat kasus tabrak lari. Kini, untuk keperluan penyidikan, Armawati menjalani sejumlah pemeriksaan di Polsek larangan Berbes. Pasalnya, calon suaminya terlibat pencurian sembilan pucuk senjata api milik lapas kelas 1 Tangerang yang dijual ke jaringan teroris. Belakangan diketahui, senjata api itu digunakan dalam aksi teror bom Tamrin yang menewaskan empat pelaku dan tiga warga sipil, serta seorang polisi. Tim Kontributor Berita 1